Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan sobat Ria Online dimanapun berada Wah disini dengan Kak Mami dan aku Endo Iya dengan Endo Kak Mami akan menemani sobat-sobat Ria Online dengan cerita Oh pasti seru Iya pasti seru Dan Kak Mami akan perkenalkan ada adik-adik yang mungil nih disini Ada kakak siapa? Kakak Sakira Wah ada kak Sakira yang biasa dipanggil Kak Cacang Iya kan kak? Wah dan kakak? Siawki Wah ada kakak Siawki Iya semuanya conti-conti Wah Hanya Endo yang ganteng Iya dong kayak sekuteng Nah adik-adik kita sudah memulai memasuki bulan Ramadan Wah aku senang sekali Ramadhan Tiba Ramadhan Tiba Ramadhan Tiba Ramadhan Bukan gitu caranya nyanyinya Oh salah ya? Masa kayak gitu Nah Kak Mami akan membuat adik-adik bahagia di Ramadhan ini dengan cerita-cerita Mau kakak-kakak? Mau Mau? Seru pastinya? Seru Kamu mau Endo? Iya dong aku akan dengarkan cerita Wah kita mulai ya ceritanya Tapi Endonya harus dipanggung sama Kak Cacang atau Kak Sakir? Eh aku milih yang mana ya? Milih yang mana coba Eh aku milih Kak Kak Cacang deh Oh iya sama Kak Cacang ya Jangan ngompol sama Kak Cacang Aku hiasannya ngompol Nah Endo sama Kak Cacang dulu ya Oke Kak Cacang Nah oke Endo jangan ngompol loh ya Nah adik-adik semuanya Kak Mami akan memulai ceritanya Di sebuah desa ada seorang anak laki-laki bertubuh gembul Rambutnya keriting Wah bernama Dodot Siapa namanya Kak? Dodot Wah Dodot Nah Dodot ini orangnya sangat suka makan Wah dia sampai perutnya Artinya perutnya gendut Nah puasa pertama Dodot sangat tersiksa Setiap hari mengeluh Setiap waktu mengeluh Wah jam berapa ini ya? Belum juga Buka puasa Aku sudah haus Hah? Dodot mengeluh lagi? Kak Sawki mengeluh gak kalau puasa? Wah Kak Cacang mengeluh? Wah dan Dodot hanya tidur saja Aku gak mau ngapa-ngapain Padahal hari itu jadwalnya dia mau mengaji Bersama Ustaz Bayu Nah sebelum azan asar Temannya yang bernama Alif Sudah berada di depan pintu rumah Dodot Mau menjemput Dodot untuk pergi bersama-sama ke Musola Ayo kita pergi ke Musola Siapa sih panggil-panggil aku? Siapa ya yang panggil aku? Siapa namanya yang panggil? Nah Alif sudah memanggil Dodot kita harus sudah mengaji nih Sudah waktunya Sudah asar Sebentar lagi beduk asar loh Ayo Dodot akhirnya dengan malas menemui Alif Oh Alif Aku masih ngantuk Sekarang berangkatnya? Iya karena sekarang waktunya Ustaz Bayu loh Kita mau mengaji Ayo semangat Oke lah kalau begitu Pakai sepeda? Pakai sepeda Biar kita semangat menuju ke Musola Oke aku keluarkan sepedaku dulu Dikeluarkanlah sepeda Dodot Berwarna biru Kalau Alif berwarna merah Kak Sawki Sepedanya Kak Sawki warnanya apa? Sepedanya Merah juga Kak Cece? Wah merah semua ya Dan Alif berwarna merah Tapi Dodot berwarna biru Ada belnya Kering 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 Wah ayo Alif Kita berlomba menuju ke Musola Ayo siapa takut? Kita mulai guys ya Satu Dua Tiga Yang Dodot pun tidak kalah dia Mengejar Alif Aku ketinggalan Akhirnya mereka berdua Sampailah di Musola Tapi kira-kira Tahu enggak Siapa yang memenangkan perlombaan Naik sepeda tadi? Alif yang lebih duluan masuk Kak Cece dan Kak Sawki Dodotnya ketinggalan Wah aku ketinggalan Wah aku capek sekali Akhirnya Sepedanya diparkir sama Dodot Dan Dodot langsung merebahkan diri di Musola Aku capek Tiba-tiba Suara beduk sudah berbunyi Tanda azan asar Mau segera dilantunkan Tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk 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 Allahu akbar Allahu akbar Wah Azan kan Kalau sholat Asar berapa rekaat ya? Empat Benar Adik-adik sobat online Tahu tidak Kalau sholat asar berapa rekaat? Betul Empat rekaat Dodot Dodot pun Malas mengambil air wudhu Karena haus Tetapi Ada pisikan Dari Hatinya Dodot Untuk Menelan air wudhu Hah? Menelan air wudhu Berarti batal gak nantinya Puasa Dodot Ya Dodot Semuanya mengambil air wudhu Aku nanti telan sedikit Boleh? Boleh? No ya Tapi aku boleh Aku mau Dodot Dodot Mau nyuri air wudhu Akhirnya Kerannya Dinyalain Wah air wudhu Wah air wudhu Wah segar sekali Aku coba ya Eh ketelen Wah segar lagi ah Ketelen sahabat Jangan bilang-bilang ustad ya Aku nelen Jangan bilang ya Oh gak boleh Jangan bilang Aku nelen tadi Sedangkan Alif Dia sangat rajin Habis ambil wudu Langsung dia berada di sah Untuk melakukan sholat Wah Alifnya anak yang rajin ya Tidak dengan dodotnya Aku sekarang sudah gak haus lagi Mau gak sobat rio online Aku mau ngambil air wudu Boleh Untuk kuminum Boleh Tapi udah kuminum Ya Dodot curang ya Kakak Sawki pernah curang Sekarang batal gak puasanya Kakak Caca Oh pinternya Lagi puasa kakak Caca Tapi dodot sudah batal Pada saat dia menelan air wudu Ternyata Ustadz Bayu Di belakang dodot Ustadz Bayu Mau Mengingatkan dodot Dengan Memegang bahu dodot Dodot Sana Alif Aku mau minum lagi Jangan kasih tau ya Sama Ustadz Bayu Teman-teman Dia tidak tau Kalau Ada Ustadz Bayu Di belakangnya Dia lagi Enak sekali airnya Seger Ustadz Danu Hai Dodot Kaget Kenapa Ustadz Kenapa kamu Ayo jujur sama Ustadz Ketelan air wudu Betul gak Teman-teman Betul Ketelan apa Udah berniat di telan Berniat di telan Berniat di telan Tandanya Puasanya Batal Ya Ustadz langsung bilang Baiklah Kamu nanti Menghadap Ustadz dulu ya Dodot Ampun Ustadz Gak sengaja loh tadi Sengaja apa tidak Sobat Ria online Sengaja Sengaja Ya Gak bagus Selesai sholat Akhirnya Dodot dipanggil oleh Ustadz Bayu Begitu juga dengan Alif Mereka dan teman-temannya Udah siap mengaji Dan Ustadz Bayu Mengingatkan kepada Semua Teman-teman Alif Bahwa Bulan Ramadan itu Adalah bulan yang mulia Bulan yang akan Segala Perbuatan kita Diampuni oleh Allah SWT Jadi kita tidak akan Pernah punya dosa lagi Jika Kita melakukan Ibadah-ibadah yang Baik Seperti Ibadah apa aja Kalau ada di Tempatnya Di bulan Ramadan Ibadah apa aja coba Bagus Terus Apalagi Yang sholat Habis sholat isa itu Pakai sholat apa itu Sholat Terawi Terus kemudian Ada sholat duha juga Kalau kita Lakukan semuanya Ibadah-ibadah itu Dengan baik Maka Allah Akan Mengampuni Segala Dosanya Ustadz bayu Menjelaskan kepada semuanya Dan salah satunya Dan salah satunya adalah Kejujuran Dari situ Dari situ dodotnya merasa Sangat menyesal Saya sangat menyesal Ustadz Minta maaf Wah Kalau dodot tadi Berarti minta maafnya Sama siapa? Sama Allah Pintah Iya Aku akan minta maaf Sama Allah Besok Tidak akan Ngulangin Perbuatanku lagi Nah Begitulah Bulan Ramadan Adalah Bulan yang Sangat suci Sangat mulia Jadi Jika Kita Berbuat banyak dosa Maka Allah akan Mengampuni Segala dosa-dosanya Seperti ini Misalnya Air ini Air putih Jika kita Berbuat dosa Maka Seperti air putih ini Jika Wah Tidak solat Akan menjadi keru Habis itu Puasanya Puasanya Batal Berdosa lagi Menjadi Lebih keru lagi Marah-marah Sama mama Wah Tambah lagi dosanya Banyak dosanya Terus kemudian Apa lagi? Berbohong Dosa lagi Semakin Keru Semakin Keru Lagi Tetapi Jika pada Bulan Ramadhan Allah akan Mengampuni Segala dosa-dosanya Kita tadi yang Tidak solat Terus Apalagi Tidak puasa Marah-marah Marah-marah Marah ke Bunda Terus Berbohong Mencuri Sendak Astagfirullah Semuanya Menjadi Keru Dan Di bulan Ramadhan Kita akan Jernihkan Kembali Menjadi Hati yang Bersih Dan Allah memaafkan Segala Dosa-dosanya Oke Kak Caca Dan Kak Salki Semangat Puasanya Itu tadi Cerita dari Kak Mami Semoga Bermanfaat Bagi Adik-adik Semuanya Dan Jangan lupa Sobat online Semangat Berpuasa Oh Ada yang lupa Kak Mami Belum kasih Pertanyaan Sama Sobat online Nah Sobat Ria online Ada dua Pertanyaan Yang Kak Mami Kasih Kak Mami Dari Kampung Dongeng Akan Memberikan Hadiah Hadiah Kak Caca Mau Kak Sawki Mau Nah Hadiah Ini Nantinya Akan Kita Bagikan Kepada Para Pemenang Yang Jawabannya Paling Cepat Dan Paling Benar Dua Jawaban Yang Paling Cepat Dan Paling Benar Dengarkan Baik-baik Ya Dengarkan Baik-baik Yang Yang Pertama Apa Yang Membatalkan Puasa Si Dodot Ayo Mau minum Air Wudu Kenapa Dijawab Biar Sobat Ria online Yang Jawab Nanti Kak Sawki Jawab Ya Tos dulu Oke Sekarang Saya Rubah Pertanyaannya Lagi Karena Kak Sawki Yang Jawab Nanti Sobat Ria online Yang Jawab Yang Pertama Lagi Siapa Nama Boneka Dari Kak Mami Ini Wah Ayo Siapa Namaku Ya Nah Itu Pertanyaan Yang Pertama Ayo Jawab Ya Teman-teman Sobat Ria online Jangan Dua Siapa Namaku Ya Tadi sudah kenalan belum Sudah kan Yang Kedua Siapa Nama Ustadz Yang Mengajarkan Mengaji Haa Ustadz Yang Mengajarkan Mengaji Oke ya Pertanyaan Dua Pertanyaan Itu Akan Dapat Bingkisan Dari Kampung Dongeng Dan Rio Online Oke Oh Aku Juga Mau Kak Iya Nanti Indo Sekarang Kita Pamit Dulu Sama Teman-teman Oke Oke Kak Kita Pamit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semua Dadah Teman-teman Ya 3 3 8 5 4 15 21 15 18 16 18